Alhamdulillah 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 Pada pagi ini kita masih diberikan Kesempatan dan umur panjang Agar bisa berdiskusi di pagi hari yang terakhir Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Adi Dudi Mula Warman Yang sudah Memberikan kesempatan Membawakan pengantar Terhadap hikmah konseptual ini Serta telah memberikan Hikmah Yang ingin disampaikan terhadap Surat Al-Asya Saya terima kasih Atas kesambutan dari Kepala Aktifis Peneleng Ahmad Sikif Asyikullah Dan juga Terima kasih juga kepada Moderator Mbak Nadia Shafir Sudah kelihatan Ya baik Jadi pada Cara pagi hari ini itu Adalah Pertama memang Untuk membedah Buku Surat Al-Asya Ini Maka konseptual Di lain sisi juga Kami Launching Perdana Di lembaga Penerbitan Aktifis Perdana Ini adalah Satu rangkaian Acara Bagaimana Kami ingin Memperkenalkan Doa Peneleng itu Tidak akan Pernah Padam Kalau memang itu Arti Dan tidak akan Pernah Gelap Walaupun itu Matahari Karena Bagaimanapun Semua itu harus Kita ikhtiarkan Dan kita doakan Tanpa itu semua Kita tidak akan Bisa Bergerak Kedepan Jadi Bagi teman-teman Ataupun Bapak-bapak Ibu-ibu Yang ingin Menerbitkan Karya tulisnya Entah itu Mau 20 lembar A4 12 PT Satu spasi Atau Berapapun Kami Akan Sediakan Bagi yang Ingin Menerbitkan Di Lembaga Penerbitan Aktifis Penele Nanti Kita akan Linkkan Ke Google Book Terus kita Akan Terbitkan Juga Terjasama Dengan Crossref Doi Dan Lain-lain Karena Di sini Membeli Buku Ataupun Menerbitkan Buku Adalah Sedekah Seluruh Hasil Perjualan Diklalai Oleh Aktifis Penele Untuk Menggerakkan Agenda-agendanya Kedepan Jadi Sebelum Mas Ini Mas Langsung Kelama Materi Jadi Sebelum Masuk Ke Materi Alangkah Baiknya Kita Membaca Duru Arsi Dari Surat Al-Asir Demi Masa Sesungguhnya Manusia Itu Benar-benar Dalam Kejujian Kecuali Orang-orang Yang beriman Dan Mengerjakan Amal Soleh Dan Nasihat Menasihati Supaya Mentaat Kebenaran Dan Nasihat Menasihati Supaya Menetapi Kesabaran Jadi Tidak mungkin Serta-merta Allah itu Menurunkan Kirmannya Dalam Satu surat Khusus Tentang Waktu Waktu itu Kan Memang Luas Dan Sekarang itu Waktu Disempitkan Dalam Konteks Material Ini Yang Menjadi Suatu Suatu Musibah Karena Kita Kehilangan Tentang Dari Kesucian Itu Makanya Mungkin Ini Perspektif Saya Sebagai Editor Menjelaskan Bagaimana Hikmah Kontekstual Al-Quran Surat Al-Asya Ini Karena Mau Tidak Mau Masa Dan Kesucian Itu Harus Saling Terintegrasi Tidak Boleh Terpisah Makanya Ada Salah Satu Bagus Menceritakan Ternak Tidak Atau Keseimbangan Jadi Tidak Mungkin Benar Sesuai Dengan Apa Yang Dikatakan Bapak Haji Di Awal Pengantar Bahwa Allah Itu Tidak Mungkin Serta Merta Menciptakan Suatu Alam Semesta Ini Tanpa Adanya Keseimbangan Tidak Tapi Apakah Keseimbangan Itu Akan Tetap Seimbang Jadi Yang Pertanyaan Muncul Ketika Saya Mengetik Serkalius Melayat Jadi Apakah Memang Kebenaran Ataupun Ini Sedangkan Kesucian Itu Harus Terus Menyejarah Sehingga Kalau Di Dalam Pengantar Buku Ini Saya Menemukan Kalimat Yang Mungkin Ini Menjadi Satu Refleksi Saya Bahwa Kontekstualisasi Yang Membentuk Lima Kehadiran Jadi Lima Kehadiran Itu Ada Di Penjelasan Di Bagian Belakang Itu Bisa Dilihat Bahwa Itu Lima Kehadiran Sebenarnya Menjadi Relasi Antara Filsafah Hikmah Yang Terhamparkan Secara Kultural Dalam Ruang Dan Waktu Kenusantaraan Kita Jadi Di Satu Sisi Lain Saya Ingin Menyampaikan Sebagai Pembaca Pertama Ataupun Pelayor Terpertama Editor Pertama Di Sisi Lain Juga Saya Ingin Menjelaskan Secara Keilmuan Saya Di Bidang Teknik Jadi Di Teknik Itu Ada Yang Namanya Algoritma Ataupun Di Matakulia Algoritma Itu Ada Di Setiap Terhitung Ataupun Polar Nah Ini Yang Menarik Itu Algoritma Itu Ternyata Ketika Kita Membedah Sampai Kedalam Itu Ada Dua Itu Terpisahkan Dalam Ruang Dan Waktu Sekarang Algoritma Secara Rasional Empiris Dan Algoritma Secara Hikmah Ini Yang Menjadi Titik Berat Mungkin Pak Aji Menyampaikan Bahwa Kita Jangan Terjebak Pada Algoritma Rasional Yang Hanya Mengajarkan Materi Saja Tapi Harus Menemukan Satu Ataupun Sebagian Dari Seluruh Algoritma Sikmah Jadi Nanti Saya akan Jelaskan Secara Algoritma Mana Yang Yang Sebenarnya Bisa Disebut Rasional Dan Algoritma Mana Yang Bisa Dinyatakan Dengan Jadi Kedua Algoritma Ini Sebenarnya Tidak Bisa Dipisahkan Karena Waktu Dan Kesucian Itu Benar Benar Tidak Bisa Dipisahkan Ini Harus Sejarah Dan Selaras Untuk Bisa Menjadi Suatu Belombang Tapi Di Sisi Lain Ketika Saya Membaca Tulisan Tulisan Pak Haji Tidak Terlepas Dari Karya Karyanya Yang Dulu Beliau Terbitkan Ataupun Ada Bacaan Bacaan Yang Menunjang Untuk Bisa Menciptakan Sebuah Tulisan Itu Yang Pertama Tulisan Tentang Yang Utama Yang Yang Kedua Itu 2024 Ketiga Angkutan Sipotanian Dan Yang Terakhir Paradigma Nusantara Nah Keempat Buku Ini Saya Rasa Ini Sudah Terefleksikan Dalam Satu Buku Hikmah Konteksual Ini Semua Kalau Bisa Dijadis Satukan Itu Hanya Ada Ada Di Buku Ini Cuma Dalam Ranah Rikup Yang Kecil Dan Itu Bisa Menjadi Satu Bugahan Untuk Bisa Membaca Tulisan Tulisan Pak Aki Yang Lain Ataupun Tulisan Penyangga Yang Lain Terus Kita Masuk Kita Masuk Ke Daftar Isi Jadi Bagi Saya Ini Bukan Sebuah Hanya Daftar Isi Tapi Bagaimana Cara Menemukan Makna Kesucian Masa Di Dalam Sebuah Masa Itu Saya Rasa Ada Kesucian Tersendiri Bagaimana Kesucian Itu Tidak Lekang Oleh Waktu Waktu Dalam Hal Material Karena Sekarang Itu Waktu Hanya Dijadikan Alat Untuk Komersil Yang Tentu Tentu Saja Jalan Tidak Bukan Di Film Film Pun Ada Time Traveler Dan Lain Saya Juga Kadang Nonton Bagaimana Masyarakat Sekarang Memotret Waktu Masa Itu Apakah Memang Itu Masih Ada Sisi Kesucian Atau Hanya Sebagai Angan Belaka Ini Yang Menjadi Satu Masalah Besar Ketika Manusia Itu Hanya Ditinggapi Rasa Angan Angan Jadi Di Satu Sisi Lain Untuk Menemukan Sebuah Makna Itu Harus Ada Yang Namanya Niat Atau Kalau Di Dalam Buku Ini Awal Laku Menulis Masa Jadi Kita Runtutkan Dulu Masa Lalu Bagaimana Masa Lalu Itu Bisa Terbentuk Sehingga Menciptakan Realitas Masyarakat Kini Nanti Masyarakat Yang Akan Datang Ataupun Masa Depan Ini Yang Perlu Kita Kelak Lebih Jauh Kemudian Baru Kita Mencari Makna Makna Masa Ini Seperti Apa Masa Itu Waktu Waktu Yang Seperti Apa Apakah Hanya Sebatas Terlihat Jam Saja Atau Terlihat Bagaimana Saya Menunggu Atau Mengerjakan Tugas Dan Setelah Selesai Tiga Jam Itu Selesai Ataukah Saya Menemukan Yang Lain Ini Yang Perlu Kita Lebih Jalan Sehingga Maka Muncul Di Nomor Tiga Masa Lalu Masa Kini Dan Masa Depan Bagaimana Ketiga Ini Terealisasikan Menjadi Masa Masa Tanpa Masa Itu Bagaimana Sistem Masa Tanpa Masa Nanti Ada Di Melampaui Masa Melampaui Masa Ini Seperti Apa Melampaui Masa Apakah Itu Setelah Terlampaui Sudah Selesai Tugas Kita Atau Bagaimana Itu Yang Kita Akan Cari Di Buku Hikmah Konteksual Ini Jadi Buku Ini Benar-benar Mengajak Kita Untuk Mengugah Arah Pikiran Kita Itu Kemana Mungkin Bagi Teman-teman Yang Kurang Bisa Membah Apa Jarang Membaca Ataupun Referensinya Sedikit Tidak Jadi Soal Tidak Jadi Soal Karena Ini Sebagai Refleksi Kita Bagaimana Rasa Gairah Ingin Mengetahui Lebih Dalam Yang Melalui Buku Ini Bagi Saya Dulu Kan Anak Teknik Mana Ada Anak Teknik Yang Suka Baca Buku Sosial Apalagi Buku Hikmah Seperti Agama Seperti Ini Yang Ada Bagaimana Cara Menghitung Bagaimana Cara Menyelesaikan Sebuah Problem Selving Di Mesin Bagaimana Itu Itu Sama Kayak Waktu Waktu Itu Hanya Dianggap Sebagai Mesin Dan Itu Hanya Menuntaskan Sebuah Problem Solving Nah Ini Yang Menjadi Pacuan Saya Untuk Bagaimana Mengitidalkan Mengitidalkan Untuk Menyitas Masa Tanpa Masa Ini Saya Refleksikan Sehingga Di catatan Akhir pun Saya Menyadari Bahwa Semua Yang Diberikan Ini Harusnya Kita Muhasabahi Mentadaburi Apa yang Sudah Allah Berikan Bagaimana Cara Kita Memanfaatkan Waktu Yang Tersisa Ini Untuk Hidup Di Dunia Itu Hanya Persinggahan Bagaimana Cara Singgah Yang Baik Dan Benar Menurut Akhlak Kepada Allah Ataupun Adab Kepada Sesama Manusia Dan Alam Semesta Nah Ini Yang Menjadi Satu Kata Poinci Terus Masuk Awal Titik Mungkin Mungkin Saya Akan Membahas Secara Comprehensive Tapi Di lain Sisi Saya akan Membahas Secara detail Sebagian Jadi Tidak Semua Saya Jelaskan Tapi Saya Mencoba Menjelaskan Di bagian-bagian Tertentu saja Tentang isi buku ini Yang pertama Pak Aji Itu ingin Mengajak kita Untuk Mengenal Masa Atau Waktu itu Melalui Refleksi Diri Selama Hidup Ataupun Melalui Pola Yang Allah Berikan Ataupun Petunjuk Yang Allah Berikan Bagaimana Kita harus Menyadari Bahwa Waktu itu Bukan Tentang Uang Karena Waktu adalah Uang Atau Lebih Bahkan Lebih Sagi Waktu adalah Pejan Bagaimana Kita Memakna Itu Langkah Atau Ini Niat Sebenarnya Sama Dengan Niat Semua Sesuatu Hal itu Harus Terniatkan Niat Yang Seperti Apa Apakah Niat Itu Mendekatkan Diri Kita Kepada Pencipta Atau Niat Itu Hanya Sekedar Saya Ingin Menyelesaikan Sebuah Masalah Yang Saya Hadapi Ini Yang Saya Rasakan Bahwa Niat Yang Ingin Pak Aji Berikan Itu Hikmah Yang Sesungguhnya Algoritma Hikmah Yang Sesungguhnya Beliau Mengajak Kita Meniti Memaknai Waktu Itu Lali Pertama Ketika Di forum Searah Sejarah Pemikiran Cokroan Ini Bagian Dari Jenjang Tiga Perkadiran Diaktif Penilai Lumayan Berat Memang Karena Kita Berusaha Mencoba Memaknai Sebuah Sejarah Memaknai Sebuah Sejarah Itu Tidak Hanya Kayak Membaca Membaca Sejarah Yang Normatif Itu Kurang Harus Kita Juga Bagaimana Mengaitkan Antara Kontekstual Masa Kini Karena Sejarah Itu Kalau Di Dalam Bukunya Pagi Yang 2024 Sejarah Itu Terus Berulang Kehidupan Itu Siklik Dia Itu Tidak Mungkin Linear Tapi Di Lain Sisi Itu Kelinear Itu Tidak Mungkin Abadi Yang Ada Hanya Perulangan 100 Tahun Sekali Itu Harus Ada Perubahan Perubahan Yang Terjadi Terus Langkah Yang Kedua Ketika Pak Aji Mengajak Bahwa Pemicu Yang Kedua Itu Ketika Membaca Karya-karyanya Radian Radian Mas Sosro Kartono Itu Tentang Mandur Plungsu Dan Joko Pring Surat-suratnya Itu Yang Dikirimkan Di Blandu Bagaimana Ada Perulangan Kata Ini Yang Menjadi Sesuatu Hal Yang Menarik Bagi Saya Untuk Bisa Di Pertemuan Beda Buku Pada Pagi Sehingga Dari Dua Pemicu Ini Menimbulkan Satu Pertanyaan Yang Yang Menjadi Dasar Bisa Mencari Makna Waktu Atau Masa Sesungguhnya Sesuai Dengan Kesucian Apakah Memang Konsep Masa Itu Apa Adanya Atau Memang Membawa Nilai Coba Kita Flashback Kepada Minggu-minggu Yang Kebelakang Jadi Saya Mengajak Teman-teman Pendengar Semua Yang Ada Di Zoom Ini Bagaimana Satu Minggu Yang Kemarin Sudah Terjadi Apa Adakah Relatenya Tentang Masa Lalu Ataukah Memang Apa Adanya Bahwa Yaudah Perubahan Itu Apa Adanya Realitas Sekarang Itu Apa Adanya Ataukah Memang Ada Sesuatu Nilai Yang Terbawa Pada Realitas Masa Kini Ya Kalau Saya Bagi Saya Itu Membawa Nilai Buktinya Apa Banyak Dari Sekilian Kelebetan Masalah Ataupun Kasus-kasus Yang sekarang Sosial Yang terjadi Itu kan Kayak BBM Bagaimana Dikomersialisasi Menggunakan Aplikasi Yang katanya Pondon Dulu Gak boleh Pakai HP Di Stasiun Bahan bakar Tapi sekarang Pakai Handphone Ada Benturan Ada Dilema Sendiri Bagi Pengguna Terus Bagaimana Perang Rusia Ukraina Itu Menjadi Satu Titik balik Semua Kerusakan Yang ada Di Seri Langka Terjadi Kemerosotan Resesi Karena Yang Dibentuk Atau Diukur Sekarang Itu Hanya Dari Segi Ekonomis Dan Politis Bagaimana Negara Itu Terbentuk Dari Sisi Tersebut Ini Menjadi Suatu Chaos Atau Kekacauan Yang Terjadi Pada Saat Ini Ini Yang Menjadi Refleksi Bagi Saya Seperti Saya Berikutnya Saya Ingin Menjelaskan Semua Ini Masuk Kedua Tiga Dan Empat Dan Lima Dan Enam Saya Akan Menjelaskannya Dalam Satu Set Jadi Untuk Memaknai Sebuah Masa Dan Kesucian Itu Saya Gambarkan Atau Saya Analogikan Sebagai Magnet Jadi Untuk Memaknai Itu Pak Haji Yang Pertama Itu Menggunakan Korelasikan Dengan KBBI Bagaimana Masa Itu Diartikan Sesuai dengan KBBI Artinya Apa Ini Nanti Teman-teman Bisa Lihat Sendiri Artinya Seperti Kemudian Lanjut Kedua Itu Simbol Angka Empat Ternyata Angka Empat Itu Menurut Kebudayaan Atau Kepercayaan Atau Dalam Keagamaan Atau Dunia Spiritual Itu Ada Maknanya Kalau Di Dalam Kalau Di Dalam Islam Sendiri Angka Empat Itu Mengacu Kepada Alam Semesta Tapi Kalau Dalam Budaya Cina Ataupun Dalam Filsafat Cina Itu Angka Empat Itu Adalah Bagian Dari Kehancuran Atau Kelepasan Jadi Sebenarnya Ada Satu Keterkaitan Angka Empat Itu Dalam Dunia Yang Yang Fana Ini Kayak Semacam Revolusi Industri Itu Kan 4.0 Apakah Ada Korelasinya Itu Kita Harus Juga Dimitan Harus Kita Maknai Juga Kalau Di Buku Ini Angka Ini Membunuh Makna Dari Yang Membunuh Dalam Artian Membunuh Diri Dari Dunia Material Ini Dengan Dunia Spiritual Kalau Yang Dijelaskan Di Buku Hikmah Konteksual Ini Angka Empat Ini Harusnya Seperti Apa Kita Itu Dalam Posisi Seperti Apa Ini Yang Mencoba Ini Yang Dicoba Baju Mengajak Kita Berpikir Bahwa Semua Angka Itu Mempunyai Makna Tidak Hanya Sebatas Angka Nah Ini Yang Menjadi Masuk Ke Diskursus Toko Di Toko Barat Dalam Masa Renan Ataupun Masa Newton Sampai Dengan Penemu Ini Thomas Alva Edison AMC Kuadrat Itu Ya Angka Itu Tidak Ada Nilai-nilai Ketuhanan Ya Angka Sekedar Angka Hanya Menghitung Bagaimana Menyelesaikan Problem Solting Dan Ini Diterapkan Pada Masa Kini Maka Yang Terjadi Hanyalah Ya Angka Yang Material Tidak Ada Nilai-nilai Ketuhan Spiritual Dan Ini Menjadi Segagalan Dalam Memaknai Sebuah Simbol Dunia Ini Kan Adalah Rangkaian Daripada Simbol Nah Beda Lagi Dengan Apa Yang Dikursuskan Apapun Diskusikan Oleh Tokoh-tokoh Agama Islam Bahwa Angka Itu Punya Makna Tersendiri Kayak tadi Angka Empat Terus Angka Sembilan Bagaimana Angka Sembilan Itu Adalah Bukan Angka Tertinggi Tapi Angka Untuk Menuju Kepada Nol Kembali Kepada Kesucian Makru Nanti Teman-teman Bisa Memaknai Kata Masa Tersebut Bagi Saya Seperti Tapi Yang Paling Menarik Adalah Bagaimana Magnet Ini Magnet Ini Saya Algoritm Kan Magnet Ini Kayak Suatu Kebaikan Kebaikan Itu Kebaikan Yang Seperti Apa Apakah Kebaikan Yang Universal Ataukah Kebaikan Yang Itu Hanya Sebatas Aturan Kalau Baik Baik Saja Nanti Kedepannya Gimana Itu Ya Urusannya Kedepan Apakah Tapi Ataukah Kebaikan Itu Membawa Nilai Sekarang Kan Kejadian Yang Konteks Yang Konteks Masa Kini Tentang Lembaga Amal Bagaimana Chaos Itu Terjadi Di Internal Sampai External Sekarang Sudah Ribut Apakah Kebaikan Itu Hanya Dilihat Dari Sisi Material Atau Kebaikan Itu Menjadi Jalan Kita Menuju Ketuhanan Jadi Kalau Saya Yang Tangkap Di Buku Ini Kuncinya Adalah Iman Kan Tadi Di Awal Sudah Dijelaskan Allah Itu Berjanji Kepada Waktu Demi Masa Lanjut Ayat Kedua Bahwa Manusia Itu Sesungguhnya Berada Dalam Kerugian Itu Sudah Jelas Manusia Berada Dalam Kerugian Tapi Apakah Ada Jalan Ada Jalan Pertamanya Apa Itu Iman Ini Algoritma Iman Itu Kita Sudah Tahu Itu Iman Tapi Apakah Kita Akan Mengikuti Dari Ayat Ketiga Tergantung Ikhtiar Kita Kita Tidak Cukup Hanya Berdoa Tapi Juga Harus Berikhtiar Ikhtiar Yang Seperti Apa Kalau Di Dalam Penangkapan Saya Tentang Ini Harus Harus Menghilangkan Kepentingan Semua Kepentingan Untuk Mencapai Semua Kepentingan Kepentingan Duniawi Atau Material Ini Karena Kalau Kita Hanya Mementinkan Sebuah Sisi Material Yang Ingin Kita Capai Dunia Ini Saja Kita Sudah Tahu Algoritma Bahwa Dunia Ini Adalah Tempat Persinggahan Tapi Kenapa Kita Masih Mengejar Mengejar Saja Dan Ini Yang Titik Berat Menjadi Kita Seorang Muslim Ataupun Menjadi Orang Yang Baik Baiknya Itu Menuju Keimanan Seperti Ini Sehingga Ketika Kita Sudah Melepaskan Kepentingan Kepentingan Itu Maka Niscaya Ini Kan Janja Allah Amal Soleh Dan Wasiat Tentang Hak Dan Kesabaran Itu Benar Benar Terwujud Bukan Lagi Menjadi Omong Kosong Belaka Sekarang Semua Kebaikan Tentang Al-Quran Di Dalam Al-Quran Ataupun Contoh-contoh Sejarah Itu Dikomersialkan Dan Dijadikan Sebagai Alat Untuk Pemuas Kepemimpinan Atau Jalan Untuk Mencapai Sebuah Kepemimpinan Kepemimpinan Dan Ini Menjadi Hal Yang Urgen Argen Argen Bisa Menjadi Manusia Apakah Indonesia Masih Bisa Terselamatkan Bisa Kita Sudah Tahu Jalannya Kita Sudah Tahu Algoritmanya Tentang Iman Dunia Persinggahan Itu kan Sebuah Pola Ini Algoritma Algoritma Hikmah Itu Tidak Bisa Ditelaah Secara Fungsionalis Material Tapi Harus Bisa Kita Telaah Dan Harus Kita Resapi Renui Dan Kita Laksanakan Doa Itu Memang Sulit Tapi Memang Ini Jalan Menuju Keimanan Yang Sejati Mungkin Disitu Bahwa Apa Yang Dikatakan Pak Haji Itu Di Dalam Bukunya Rasulullah Bersabda Mencari Hikmah Itu Wajib Atas Kalian Dan Kebaikan Itu Tersatukan Dalam Hikmah Jadi Algoritma Yang Kita Ketahui Dan Kita Paham Di Secara Normatif Apakah Itu Bisa Terealisasikan Dalam Diri Kita Untuk Bisa Mencapai Kebaikan Yang Hakiki Kebaikan Yang Itu Menuju Kepada Allah Padahal Rasulullah Sudah Jelas Memberikan Kata Kunci Mencari Hikmah Itu Wajib Hikmah Itu Apa Pancasila Juga Ada Hikmah Nomor Empat Kerakyatannya Yang Jadi Tapi Kok Praktiknya Tidak Ada Hikmah Karena Kepuasan Pemimpin Itu Menjadikan Agama Itu Sebagai Alat Dan Ini Menghilangkan Silah Yang Pertama Jadi Yang Menjadi Mungkin Bagi Saya Ini Adalah Cipik Chaos Terus Yang Kedua Beradab Itu Akan Tuntuh Karena Individualistik Sudah Mulai Masuk Karena Yang Diajarkan Itu Nilai-nilai Material Bagaimana Waktu Itu Hanya Dianggap Sebagai Menjelaskan Menjelaskan Sebuah Problem Tapi Tidak Dimaknai Untuk Bisa Merubah Membuat Suatu Perubahan Dan Persatuan Itu Tidak Akan Mungkin Terjadi Kalau Orang-orang Apatis Di mana Ada Persatuan Kalau Orang-orang Apatis Nah Keadilan Kenapa Keadilan Ditaruh Di Selan Kelima Ini Yang Menjadi Khairu Ummah Kalau Yang Dijelaskan Pak Haji Di dalam Setiap Sembilannya Bahwa Suatu Kepemimpinan Itu Bersumber Dari Um Kemudian Dilanjut Dengan Imamah Dan Dilanjut Lagi Dengan Khairu Ummah Ummah Dari Ibu Setelah Dari Ibu Sudah Siap Menjadi Imam Jadi Pemimpin Baru Pemimpin Seperti Apa Tapi Puncak Dari Sebuah Kepemimpinan Kalau Dalam Buku Penunjang Yang Ditulis Pak Haji Dalam Bukunya Insan Kambil Karya Ibu Arabi Untuk Itu Menjadi Manusia Insan Kambil Kebaikan Itu Terkumpul Dalam Satu Waktu Di Dalam Bukunya Al-Ghazal Itu Di Dalam Satu Ruang Yaitu Miskatul Anwar Jadi Orang-orang Baik Itu Berkumpul Dalam Satu Ruang Yang Sudah Allah Tentukan Dan Disitu Masa Tanpa Masa Tanpa Masa Itu Berlaku Bahwa Kebaikan Itu Tidak Akan Terkecabel Tapi Kebaikan Itu Akan Terhimpun Dalam Suatu Ruang Kebaikan Yang Allah Akan Berikan Untuk Waktunya Kapan Karena Waktu Itu Bukan Hanya Masalah Jam Hitungan Jam Atau Lamanya Sebuah Proses Atau Lamanya Tapi Waktu Itu Akan Diberikan Ketika Kita Memberikan Sebuah Keikhlasan Persendiri Terhadap Agenda Yang kita Berikan Mungkin Itu Saja Penjelasan Dari Saya Kurang Dan Lebihnya Maaf Nanti Ketika Ada Pertanyaan Mungkin Ini Refleksi Saya Ketika Menjadi Seorang Editor Menjadi Seorang Layouter Ataupun Menjadi Seorang Yang Ingin Belajar Untuk Terpacu Lebih Lanjut Lagi Masalah Hikmah Karena Hikmah Itu Ya Harus Dicari Bukan Ditunggu Diikhtiarkan Bukan Bukan Didoakan Saja Karena Doa Itu Adalah Sumber Semangat Dan Ikhtiar Itu Adalah Langkah Kita Untuk Bisa Tetap Semangat Untuk Menjadi Sebuah Iktidal Yang Sempurna Tanpa Ada Kepentingan Apa Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Insyaallah Terima kasih Pemateri Pada Pagi Hari Bawasannya Dari Pemateri Pertama Kita Dapat Dapat Mengambil Simpulan Semua Yang telah Diberikan Allah Itu Harus Dada Buri Yang mana Waktu Yang diberikan Oleh Allah Itu Harus Dipakai Dengan Seseimbang Mungkin Harus Iktidal Mungkin Karena Waktu itu Akan Allah Berikan Ketika Kita Dapat Mengikhlaskan Waktu Pada Setiap Agenda Yang Kita Jalan Masyaallah Terima kasih Banyak Atas Pemateri Pertama